Wanita itu melepas baju tidurnya dan memperlihatkan bekas luka yang mengerikan di punggungnya. Kemudian, dia mengambil alat pengeriting rambut yang telah dipanaskan hingga 300 derajat, dan menekannya dengan kuat ke bekas luka itu, hingga dagingnya terbakar dan hancur. Alasan dia begitu kejam pada dirinya sendiri, adalah agar dia tidak akan dikenali ketika dia pergi menemui dokter lagi. Karena 5 tahun yang lalu, ibu mertuanya membenci menantunya karena tidak melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Huo. Jadi, dia menyuntikkan obat perangsang kelahiran ke wanita itu setiap hari, memaksanya untuk hamil anak CEO. Namun, ketika dia membawa hasil tes kehamilan untuk memberitahu kabar baik kepada dokter, dia melihatnya menemani wanita lain untuk pemeriksaan kehamilan. Menghadapi pertanyaan istrinya, CEO itu tidak hanya tidak menjelaskan, tetapi juga memarahi wanita itu karena mengikutinya, dan wanita licik itu berpura-pura tidak bersalah. Mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu bahwa pria itu sudah berkeluarga, memohon wanita itu untuk tidak bertengkar dengan CEO karena dia. Kemudian dia pergi dengan sedih, pria itu segera ingin mengejarnya tetapi dihentikan oleh istrinya. Apa kamu sudah cukup membuat masalah? Aku peringatkan kamu. Jiang Mengyao sedang mengandung cucu tertua dari keluarga Huo. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, kamu tamat. Kamu sangat peduli pada anaknya. Lalu apa aku bagimu? Saat ini, pria itu akhirnya memperhatikan hasil tes kehamilan di tangan istrinya. Tepat ketika wanita itu tampak bahagia, CEO menerima berita bahwa wanita licik itu ingin bunuh diri. Kemudian, tanpa mempedulikan perasaan istrinya, bergegas keluar. Wanita itu kemudian menyadari bahwa dia tidak ada dalam hati pria itu sama sekali. Kemudian dia meninggalkan surat perjanjian, dengan sedih meninggalkan rumah ini bersama anak di dalam perutnya. Namun, tanpa diduga, tepat ketika dia sampai di pintu, dia dicekik dari belakang oleh kepala pelayan, hingga dia pingsan. Dia tidak mau melepaskannya. Kemudian dia menyeret kaki wanita itu, mengikatnya di gudang yang ditinggalkan. Dan pada saat ini, wanita licik yang tampak lemah lembut tadi, akhirnya menunjukkan wajahnya yang jahat. Demi menjadi istri CEO, dia tidak ragu untuk menyuap kepala pelayan untuk menyingkirkan wanita itu. Kemudian dia memerintahkannya untuk menuangkan bensin ke lantai. Segera, dia membakar wanita itu hidup-hidup, untuk menghilangkan kecurigaan. Dia bahkan menyuap banyak wartawan untuk merilis foto-foto pribadi wanita itu. Mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan pria lain. Dan itulah yang menyebabkan kebakaran. Dan pada saat ini, CEO juga melihat, berita tentang istrinya dan kekasih rahasianya bertemu secara rahasia dan mati dalam kobaran api. Sundunran sangat mencintaiku. Aku tidak percaya dia akan selingkuh. Hidup atau mati, temukan dia untukku. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita itu tidak hanya berhasil selamat, tetapi juga menjadi desainer mobil papan atas. Sekarang, dia kembali dengan penuh kekuatan bersama putranya, untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya. Namun, tanpa diduga, begitu dia turun dari pesawat. Dia bertemu dengan mantan suaminya yang berungsak, agar ayahnya tidak mengetahui keberadaannya. Bocah itu buru-buru berpura-pura sakit perut dan ingin pergi ke toilet. Tanpa diduga, wanita itu menumpahkan air ke CEO segera setelah dia berbalik. Huo Yankeng, lama tidak bertemu. Maaf, Tuan, saya telah mengotori pakaian Anda. Bagaimana kalau saya ganti rugi? Tidak perlu. Lain kali hati-hati saat berjalan. Wanita ini terasa familiar. Pak Huo, apa Anda baik-baik saja? Apakah Anda tertarik pada wanita itu? Jangan banyak bicara. Kami datang ke sini khusus untuk menjemput desainer terkenal dari luar negeri. Desainer Catherine yang sedang naik daun. Telepon Catherine dan beritahu dia bahwa kita sudah sampai di bandara. Baik. Huo Yankeng, jika kamu tahu desainer yang akan disambut adalah aku. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan. Lima tahun yang lalu, kamu membuangku seperti sepatu usaha. Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Halo, mana? Siapa yang Anda cari? Saya Catherine, desainer yang dikirim oleh perusahaan HJ dari luar negeri. Saya mencari Tuan Huo. Jadi, ini Nona Catherine. Silakan tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Tuan Huo sekarang. Kamu siapa? Jiang Mengyao, kenapa kamu mencari Yan Cheng dari keluargaku? Lihat dirimu. Seperti rubah betina yang suka merayu pria. Aku peringatkan kamu. Jauhi Yan Cheng dari keluargaku. Kamu pergi sendiri atau aku akan meminta keamanan untuk memusirmu. Aku perlu mengingatkanmu sedikit. Aku cukup penting bagi Tuan Huo. Jika kamu mengusirku sekarang, mungkin nanti kamu harus mengundangku kembali. Silakan kembali. Kamu pikir kamu siapa? Rubah betina. Aku kasih tahu kamu. Tidak menguliti kamu sudah merupakan toleransi terbesar. Lepaskan tangan kotormu. 3A 2A 1A Berhenti Yan Cheng, kenapa kamu di sini? Ini semua salah paham. Maaf. Nona Katrin, apa kamu baik-baik saja? Yun Ran, apa kamu Yun Ran? Yun Ran? Bukan. Dia bukan dia. Yun Ran tidak akan menatapku dengan tatapan sedingin itu. Tapi kenapa dia begitu mirip dengan Yun Ran? Tuan Huo, apakah ini sikap grup Mongyu terhadap perusahaan mitra? Jika tidak ingin bekerja sama, beritahu CEO perusahaan kami. Mengapa harus menghina HJ grup seperti ini? Kamu-kamu bicara omong kosong apa? Aku tahu. Kamu melihat Yan Cheng datang. Jadi sengaja berakting untuknya. Kan? Jiang menghiau. Lepaskan. Yan Cheng, ini bukan seperti yang kamu lihat. Dialah yang memprovokasi aku duluan. Dia berpura-pura. Cukup. Maaf. Nona Su. Jiang menghiau bukan karyawan perusahaan kami. Dia keluarga ku. Aku mohon maaf atas perilaku tidak sopannya. Meskipun keluarga Tuan Huo. Tidak bisa sebarangan memukul orang. Nona Katrin. Apakah tindakan istrimu belum cukup? Kamu juga ingin menggunakan cara kasar seperti ini. Bukan itu maksudku. Tuan Huo. Aku ingatkan kamu sedikit. Banyak perusahaan di dunia yang ingin bekerja sama dengan HJ grup. Dengan sikap grup Mongyu saat ini. Bahkan urusan rumah tangga saja tidak bisa diselesaikan. Kulihat kerjasama ini harus berakhir di sini. Huo Yan Cheng. Aku bukan lagi sehendiran yang bisa diintimidasi. Aku ingin kalian membayar harga atas semua yang terjadi di masa lalu. Melihat kerjasama perusahaan akan gagal. CEO segera memerintahkan wanita licik itu untuk melakukan apapun. Untuk mendapatkan pengampunan Katrin. Jika tidak. Kenyalah dari keluarga Huo selamanya. Dan bocah lelaki itu. Ketika mengetahui ibunya diintimidasi. Segera mengunci lokasi perusahaan CEO. Bersiap untuk memberi pelajaran kepada ayah bagingan itu. Kemudian dia menarik sudut baju pria itu. Berpura-pura mengatakan bahwa Ritz Letting celananya macet. Memohon CEO untuk membantu. Kalau tidak dia akan segera mengompol. Melihat ekspresi cemas anak laki-laki itu. CEO itu tidak berpikir banyak. Tetapi dia tidak memperhatikan senyum jahat bocah itu. Tepat saat Ritz Letting di muka. Semburan air mancur yang jernih langsung menyembur ke wajah CEO. Sampai disiram. Selama 30 menit penuh. Anak laki-laki itu akhirnya puas dan berhenti. Melihat CEO tua itu akan marah. Dia segera menarik Ritz Letting celananya dan menyelinap ke kamar mandi. Paman. Jangan pukul aku. Oke. Anggap saja kamu dikencingi oleh putramu sendiri. Bocah bau. Dengarkan aku. Jangan bicarakan ini. Kalau tidak aku akan membawamu ke kantor polisi. Aku tahu. Rasakan. Berani-beraninya kamu menggertak ibuku. Rasakan. Berani-beraninya kamu meninggalkan kami. Berani-beraninya kamu mengancamku. Lihat saja. Aku akan memberimu pelajaran. Kemudian bocah itu menayangkan video di layar lebar perusahaan. Ini membuat CEO tua itu sangat marah. Tetapi teknisi tidak berdaya. Departemen Keamanan Sibar sedang menyelidiki. Hacker ini memang hebat. Semua komputer di perusahaan kita diretas. Apakah Anda baru-baru ini menyinggung seseorang? Ini jelas ditujukan untuk Anda. Hari itu di kamar mandi hanya ada aku dan bocah itu. Mungkinkah bocah bau itu? Tidak mungkin. Selidiki untukku. Jika tidak bisa menemukannya. Cari kuburan dan kubur dirimu sendiri. Namun, bocah lelaki itu masih merasa tidak cukup puas. Jadi dia menemukan adik laki-laki, penggemar berat, di taman kanak-kanak. Dan orang ini adalah putra dari wanita licik itu. Mengatakan bahwa selama dia membawanya ke kantor CEO, dia akan menerimanya sebagai adik laki-laki. CEO melihat bocah itu adalah teman sekelas putranya. Jadi dia tidak banyak berpikir. Sekarang kamu sudah mengunjungi perusahaanku. Jadi bisakah aku menjadi adik laki-lakimu setelah ini? Kita bicarakan nanti saja. Kenapa dia terus menatapku seperti itu? Jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku yang mengunggah video itu ke internet. Sampai membuatnya jadi trending topic. Namun anak laki-laki itu sama sekali tidak panik. Langsung pergi ke dispenser air dan mengisinya. Kemudian diam-diam dia memasukkan obat pencahar ke dalamnya. Berbalik dan berjalan ke meja CEO. Bilang, kamu bekerja terlalu keras. Minumlah air untuk mengisi energimu. Tak disangka wanita licik itu tiba-tiba datang. Memarahi anak laki-laki itu karena pilih kasih dan berani tidak menuangkan air untuknya. Langsung mengambil gelas air dan meminumnya hingga habis. Ini membuat anak laki-laki itu ketakutan. Segera berkata bahwa perutnya sakit dan ingin pergi ke toilet. Anak ini sebenarnya siapa sampai bisa membuat Rui Rui menyukainya seperti itu? Mereka seumuran punya topik pembicaraan yang sama juga wajar. Masa kamu mau Rui Rui seumur hidup nggak punya teman? Yan Ceng, bukan itu maksudku. Aku. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Perutku cuma agak sakit. Aku ke toilet dulu ya. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Pintunya tidak bisa dibuka. Biar aku coba. Nggak usah. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Jangan mendekat. Kamu beneran jangan mendekat lagi. Yan Ceng. Si Ao An, bukankah kamu mau ke toilet? Kenapa kamu bersembunyi di sini? Dan memunci ayah dan ibu di dalam. Aku kan cuma ingin memberi mereka kesempatan untuk berduaan. Supaya hubungan mereka makin mesra. Begitu rupanya. Si Ao An, kamu baik banget. Terima kasih ya. Sama-sama. Walaupun Huo Yan Ceng, si jahat besar itu tidak minum air. Tapi Jiang Mengyao ini juga bukan orang baik. Biar dia minum juga bagus. Ayo, antar aku ke toilet. Oke. Di sisi lain, Ce Ao masih belum menerima balasan kerjasama dari Katrin. Jadi, dia meminta asistennya untuk menyelidiki alamatnya dan berencana untuk pergi ke rumahnya untuk meminta maaf. Tapi ketika dia melihat nomor 38 Jalan Chang'an, dia langsung terkejut. Bukankah ini rumah sahabat mantan istrinya? Ini mau tidak mau membuat Ce Ao curiga kalau wanita itu adalah mantan istrinya. Jadi, dia langsung pergi ke rumahnya untuk menanyakan dengan jelas. Namamu Katrin. Nama Cainamu sama dengan istriku. Yaitu Su Yunran. Kalian berdua juga sama-sama kenal Lan Lingyu. Katakan padaku. Siapa dirimu sebenarnya? Istri Ce Ao Huo. Dia bermarga Jiang. Aku bermarga Su. Nama kami jelas berbeda. Jika Yunran benar-benar selamat dari kebakaran besar tahun itu, pasti ada bekas luka bakar di tubuhnya. Kamu ngapain? Lepasin aku. Lepasin. Ini bukan luka lama. Kamu mau ngapain sih? Istrimu mempermalukanku di depan umum. Sekarang kamu malas enaknya datang ke rumahku dan melecehkanku. Kamu benar-benar menganggap J Grup kita tidak ada apa-apanya ya? Kalau kamu masih bersikap kurang ajar seperti ini. Jangan salahkan aku kalau aku lapor polisi. Kalian lagi ngapain? Angin apa yang bertiup hari ini? Sampai-sampai menerbangkan pasangan Ce Ao Huo Si ke tempatku. Ngapain kamu kesini? Aku datang untuk minta maaf kepada Nona Katrin. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku. Kumohon. Kembalilah ke Huo Si. Aku mohon. Kamu bangun. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Nona Jiang. Apa maksudmu ini? Di kantor memukuliku habis-habisan. Sekarang malah lari ke depan rumahku dan berpura-pura menyedihkan. Benar-benar tidak tahu kamu datang untuk meminta maaf. Atau datang untuk mengancamku. Nona Katrin. Apa maksudmu ini? Bawahanmu sudah ketahuan. Kamu masih berpura-pura. Ah. Ampun. Ce Ao Huo. Ampuni aku. Semua ini atas perintah Nona Jiang. Yan Cheng. Bukan begitu. Kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali tidak kenal dia. Nona Jiang. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang mau kamu sangkal. Minta maaf kepada Katrin. Nona Katrin. Saya benar-benar tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Jika Anda tidak memaafkan saya. Saya akan. Apakah Anda akan terus berlutut di sini dan tidak pergi? Jangan berpikir bahwa menamparkan dua kali akan menyelesaikan masalah ini. Tuan Huo. Saya ingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan tentang masalah Nona Jiang. Jangan salahkan grup HJ kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pintu di sana. Tidak perlu diantar. Dengarkan penjelasanku. Selama lima tahun penjelasanku. Tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Yang Cheng telah terpikat oleh wanita misterius itu. Dan ingin mengusirmu. Bu, mana berani aku membohonimu. Wanita itu membuat Yang Cheng tergila-gila padanya. Dan membawa Yang Cheng ke rumahnya. Setelah ketahuan olehku. Dia malah mempermalukanku di depan umum. Tapi Yang Cheng malah mempercayai kata-katanya. Gara-gara dia. Aku dipukuli dan dimarahi. Sudahlah. Yao Yao. Ada ibu di sini. Kamu melahirkan cucu pertama untuk keluarga Huo. Itu adalah pahlawan bagi keluarga Huo. Wanita-wanita di luar sana berani mengertakmu. Jangan takut. Ibu akan membalaskan dendammu. Ibu yang terbaik untukku. Ziyuan. Yunran. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Dia tidak mempersulitmu. Kan. Semuanya berjalan lancar. Hanya saja. Akhir-akhir ini Huo Yan Cheng sepertinya sedikit curiga dengan identitasku. Baguslah kalau begitu. Tenang saja. Apapun kesulitan yang kamu hadapi. Aku akan menghadapinya bersamamu. Terima kasih. Ziyuan. Momo ngomong. Di mana Lu Luo? Momo, aku kangen banget sama kamu. Ibu juga sangat merindukanmu. Kapan Momo akan kembali ke luar negeri? Setelah Momo selesai dengan urusan di sini, Momo akan membawa kakak untuk mengunjungimu. Oke. Kamu harus mendengarkan paman. Oke. Baik. Momo. Kalau begitu, Lu Luo akan menunggu Momo dan kakak di sini. Yun Ran, kamu sudah bangun. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keadaan mereka? Jangan khawatir. Kedua anak itu lahir dengan selamat. Dan lagi. Mereka kembar laki-laki dan perempuan. Hanya sayang. Sayang apa? Apakah terjadi sesuatu pada Ziyuan? Cepat katakan padaku. Dokter bilang, kamu menghirup terlalu banyak asap beracun. Menyebabkan anak itu menderita gagal ginjal bawaan. Perlu transplantasi ginjal dari kerabat dekat. Jika tidak, anak itu mungkin harus dirawat di rumah sakit seumur hidupnya. Ini semua karena Huo Yan Cheng. Itu semua salahnya. Dia mengirim orang untuk membunuhku. Lupakan saja. Bahkan tidak melepaskan anak kandungnya sendiri. Tenanglah sedikit. Bagaimana aku bisa tenang? Cepat atau lambat? Aku akan merobek perutnya dengan tanganku sendiri. Mengambil ginjalnya untuk menyelamatkan anakku. Ini adalah hutangnya padaku. Hutangnya pada kita. Lu Luo. Jangan khawatir. Momi pasti akan menemukan cara agar Huo Yan Cheng mendonorkan ginjalnya untukmu. Berhenti. Cepat lahirkan anak untukku. Lahirkan. Lahirkan anak untukku. Lahirkan untukku. Kamu Catherine. Benar. Saya Catherine. Ada urusan apa? Jadi kamu wanita yang merayu putraku. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Anggap saja ini pelajaran. Jika kamu berani melakukannya lagi, aku akan mengulitimu dan membuangmu ke jalan. Momi, momi. Momi, jangan sampai terjadi apa-apa. Momi. Siaoan. Tenang saja. Dokter bilang, ibumu hanya terbakar dan sedikit masuk angin. Jadi dia sakit. Selama dia istirahat dengan baik, dia akan baik-baik saja. Momi takut sakit. Bagaimana bisa dia membakar dirinya sendiri? Dan kenapa badan momi basah kuyuk? Bibilan juga tidak tahu. Bibilan, sekarang aku hanya bisa mempercayaimu. Tolong bantu aku merawat momi. Hei. Siaoan. Kamu mau kemana? Aku harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Benar saja. Ada seseorang yang menggertak momi. Bai Si Umei. 65 tahun. Ibu dari Huo Yan Cheng. CEO Heng Yu Grup. Jika ingin bertarung, lawanlah bos Heng Yu Grup. Huo Ruwi adalah milikku. Halo Siaoan. Kamu akhirnya menelponku. Apa kamu akhirnya mau berteman denganku? Semua orang di taman kanak-kanak takut padaku. Hanya kamu yang berbeda dari yang lain. Kamu berani memanggilku dengan namaku dan berani mengambil barang-barangku. Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Huo Ruwi. Aku mau tanya padamu. Ku dengar kamu adalah cucu tertua keluarga Huo. Pewaris masa depan Heng Yu Grup. Ini bukan bualan, kan? Mana mungkin. Momiku bilang. Di masa depan Heng Yu Grup akan menjadi milikku. Kalau begitu, besok kamu ajak aku berkeliling Heng Yu Grup. Jika semua orang di Heng Yu Grup menghormatimu, maka aku akan mempercayaimu. Ini. Bagaimana? Apa kamu tidak berani? Aku tahu kamu sedang membual. Siapa bilang aku membual? Aku tidak membual. Besok pagi jam delapan. Di gerbang TK. Jangan sampai terlambat. Oke. Jadi sudah dijanjikan seperti itu. Ya. HMPH. Jangan khawatir, Momi. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang berani mengganggumu. Aku tidak bisa menghubungi Catherine. Tolong selidiki apakah terjadi sesuatu padanya. Ayah. Ayah. Yang terbaik. Yan Cheng. Bagaimana kalau aku ikut juga? Rui Rui masih sangat kecil. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Sia'o'an. Huo Rui. Halo Paman. Kita bertemu lagi. Jadi kamu teman sekelas Huo Rui. Yan Cheng. Kalian saling kenal? Iya. Siapa namamu di mana orang tuamu? Nama ku Su Sia'o'an. Ibuku pergi bekerja hari ini. Jadi tidak bisa menemaniku. Akhir-akhir ini aku sering bertemu orang bermargasu. Yan Cheng. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa-apa. Karena sudah dijemput. Ayo naik mobil. Iya. Sia'o'an. Ayo pergi. Ayo. Bocah ini siapa? Bahkan harus dijemput sendiri. Benar-benar sial. Sia'o'an. Sia'o'an. Lihat. Aku tidak berbohong. Kan. Sekarang kamu sudah mengunjungi perusahaanku. Jadi. Mulai sekarang. Bisakah aku menjadi adikmu? Itu nanti kita putuskan. Kenapa dia terus menatapku? Jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku yang mengunggah video itu ke internet dan membuatnya jadi berita utama. Paman. Aku mau ambil air minum. Aku bisa melakukannya sendiri. Dispenser air di sana. Huo Yang Cheng berani menggertak ibuku. Tunggu saja sampai kamu dipermalukan. Paman. Pekerjaan paman sangat melelahkan. Aku menuangkan segelas air untuk paman. Kamu sopan sekali. Hei. Kenapa kamu pilih kasih? Kenapa kamu tidak menuangkan untukku? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku ingin ke toilet. Bolehkah aku bertanya di mana letak toiletnya? Xiao An. Aku tahu di mana toiletnya. Aku akan mengantarmu. Bocah ini sebenarnya siapa sampai Rui Rui sangat menyukainya. Usia mereka sama. Wajar saja kalau punya topik pembicaraan yang sama. Masa kamu mau huo Rui tidak punya teman seumur hidup? Yan Cheng. Bukan itu maksudku. Aku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit sakit perut. Aku mau ke toilet dulu. Kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Pintunya tidak bisa dibuka. Biar aku coba. Tidak perlu. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan mendekat. Benar-benar jangan mendekat. Yan Cheng. Xiao An. Bukankah kamu mau ke toilet? Kenapa kamu bersembunyi di sini dan mengunci ayah dan ibuku di dalam? Bukankah aku hanya ingin memberi mereka kesempatan untuk berduaan? Agar hubungan mereka semakin hangat. Begitu rupanya. Xiao An. Kamu baik sekali. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Meskipun si brengsek huo Yan Cheng itu tidak minum air. Tapi Jiang Mengyao ini juga bukan orang baik. Membiarkannya minum juga tidak masalah. Ayo. Antar aku ke toilet. Oke. Halo Song Tao. Pak Huo. Entah kenapa pintu ini tidak bisa dibuka. Cari cara untuk membukanya paksa. Baik. Pak Huo. Nona Jiang. Maaf. Aku terlalu keras. Anda baik-baik saja. Minggir. Jangan sentuh aku. Tuan Huo. Apa Anda masih punya masker? Cari sendiri. Tuan Huo. Aku ingat ada urusan di rumah. Lain kali saja. Sampai jumpa. Xiao An. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Aku belum selesai bermain denganmu. Bocah bau. Berhenti di situ. Xiao An. Hati-hati. Xiao An. Kamu baik-baik saja. Maaf Tuan Huo. Apa anak itu baik-baik saja. Kamu bisa nyetir apa enggak sih buta ya? Maaf. Tuan Huo. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Enyah. Jangan seperti itu lagi lain kali. Kenapa diam saja terkejut sampai bodoh ya? Sekarang setelah melihat dari dekat. Mata anak ini kenapa semakin familiar. Xiao An. Ayah. Kalian tidak terluka. Kan? Aku baik-baik saja. Paman, terima kasih. Anak ini kelihatannya pintar ya. Jalan kau enggak lihat-lihat. Biar aku suruh supir mengantarmu pulang. Biar tidak terjadi apa-apa lagi. Rumahmu di mana? Tidak usah. Paman. Aku masih harus menjadi sukarelawan di Panti Asuhan. Menjadi sukarelawan. Kamu masih kecil. Siapa yang bisa kamu rawat? Aku anak laki-laki besar. Ibuku bilang. Setiap anak adalah malaikat yang dikirim Tuhan ke dunia. Tidak peduli kaya atau miskin. Selama aku mampu. Aku akan membantu lebih banyak anak kecil. Malaikat. Yan Cheng. Tahukah kamu? Setiap anak adalah malaikat yang dikirim Tuhan ke dunia. Tidak tahu kapan Tuhan akan mengirimkan malaikat kecil kita. Wanita itu juga pernah mengatakan hal yang sama. Katakan padaku. Siapa ibumu? Katakan padaku. Siapa ibumu? Katakan hadapan. Katakan! Daten sedang sakit jadi dia tidak mengangkat telepon. Apa? Dia sakit. Tuhan Huo. Aku dengar kamu sakit. Jadi aku datang untuk melihatmu. Berhenti. Panas sekali. Ganti baju. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Lalu ngapain masih berdiri di situ cepat istirahat? Omong kosong. Tentu saja karena kamu berdiri di sini. Kamu ngapain turunkan aku? Turunkan aku. Ini gudangku. Karena kamu sakit. Bersikaplah baik. Tidak perlu Tuan Huo ikut campur. Memang, aku ikut campur. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku selalu mengkhawatirkanmu. Jika kamu tidak ingin dipaksa diikat di tempat tidur olehku, maka bersikaplah baik dan sembuhkan penyakitmu. Kamu mau ngapain? Karena kamu sakit. Aku akan memasak sesuatu yang menghangatkan untukmu. Pria memang bodoh. Kenapa aku tidak tahu kamu bisa memasak? Anakku tamat. Yunran, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Mongi baik-baik saja. Sayang, Su Yunran. Kamu sedang bicara dengan siapa? Bukankah ini suara Huo Yan Cheng? Selesai sudah. Selesai sudah. Kamu sedang memasak apa? Kamu sedang memasak apa? Baunya terlalu kuat. Aku buka jendelanya untuk ventilasi. Aku belum memasak. Dari mana baunya? Oh iya. Mungkin otakku rusak. Aku mencium bau yang sangat menyengat. Kamu tidak menciumnya. Aneh sekali. Halo, sayang. Dia sedang menelpon siapa dan memanggilnya sayang. Jangan-jangan itu pria barunya. Mommy, aku dan Bibilang sudah di lantai bawah. Huo Yan Cheng mungkin belum menemukan kita. Bibilang bilang akan mengajakku makan di dekat sini. Kamu jangan khawatir. Kalau begitu nanti aku akan menjemput kalian. Tapi kamu harus hati-hati dengan Huo Yan Cheng. Jika dia berani melakukan sesuatu padamu. Kamu harus segera memberitahu aku dan Bibilang. Oke, oke. Aku tahu. Benar-benarnya Riz mati. Siapa yang mau datang ke Jiang Cheng perluka aku menjemputnya untukmu. Siapa yang mau datang ke Jiang Cheng perluka aku menjemputnya untukmu. Urusanku bukan urusanmu. Tuan Huo, aku membuatkanmu teh jahe. Mau minum sendiri atau aku suapi? Tidak usah. Aku tidak makan jahe. Dia juga tidak makan jahe. Mirip istriku sekali. Dia bahkan ingat kalau aku tidak suka makan jahe. Tuan Huo benar-benar mencintai mantan istrinya. Tapi Tuan Huo memperlakukanku seperti ini. Jika tersebar keluar, pengaruhnya tidak akan baik. Apalagi jika pacarmu tahu. Aku takut dia akan datang ke rumahku dan memarahiku lagi. Jiang mengyauh bukan pacarku. Bukan. Bagaimana mungkin? Ku dengar kalian berdua bahkan punya anak bersama. Seorang wanita bersedia melahirkan anak untukmu. Betapa dia mencintaimu. Namun kamu bahkan tidak mengakui identitasnya. Tidak pantas. Biar ku katakan sekali lagi. Dia bukan pacarku. Dan Huo Rui juga bukan anakku. Tuan Huo pikir aku akan percaya. Yang ku katakan semuanya benar. Benar atau salah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong Tuan Huo keluar. Dia memang bukan Su Yunran. Su Yunran sangat mencintaiku. Tapi saat dia membicarakan Jiang mengyauh. Nadanya tidak menunjukkan sedikitpun kecemburuan. Yan Cheng. Kamu sudah pulang. Su Yunran. Dulu, aku tidak pernah berpikir aku akan jatuh cinta padamu. Tapi sejak kita menikah. Aku selalu menantikan senyummu saat kamu pulang. Sayang, pekerjaanmu akhir-akhir ini melelahkan ya. Biar aku pijat kamu. Sayang, aku sangat bahagia bisa menikah denganmu. Mungkin bahkan aku sendiri tidak tahu. Kapan aku mulai mencintaimu tanpa sadar. Sayang sekali aku tidak sempat memberitahumu. Sudah lima tahun. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Meskipun hanya sekali. Apa? Kamu bilang Yan Cheng mengunci dirinya di kamar sejak dia pergi ke jalan cangan. Yah, Nona Jiang. Baiklah. Aku tahu. Bagus sekali. Catherine, apa sebenarnya yang kamu berikan pada Yan Cheng mantra cinta? Karena kamu ingin merebut Yan Cheng dariku. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Sekarang juga. Segera. Adakan konferensi pers. Nona Catherine, maafkan aku. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Kamu mau memukul atau memarahiku. Aku terima semuanya. Benar. Nona Catherine, Mengiau sudah tahu kesalahannya. Jika kamu masih memaksanya dan tidak mau memaafkannya, maka wanita tua ini hanya bisa berlutut dan kau tahu padamu untuk meminta maaf. Bu. Bu, jika harus berlutut, biarkan aku yang berlutut. Nona Catherine, aku kau tahu padamu. Tolong lepaskan aku. Nona Catherine, maafkan aku. Semua salahku. Jiang Mengiau ini bukannya meminta maaf. Dia jelas-jelas sedang memainkan permainan penculikan moral. Lihat. Komentar di internet semuanya menghinamu. Yun Ran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Yu, jangan khawatir. Dengan trik kecil Jiang Mengiau, aku bahkan tidak menganggapnya serius. Jangan khawatir. Aku akan meminta Huo Yan Cheng untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah ini untukku. Kamu mau Huo Yan Cheng sendiri yang membantumu? 5 tahun. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Halo, Tuan Huo. Aku sudah mengajukan permohonan transfer ke kantor pusat. Nanti akan ada orang khusus yang akan mengambil alih pekerjaanku. Terima kasih atas kerjasama Anda. Nomor ini adalah nomor pribadi yang kubuat untuk Su Yun Ran 5 tahun yang lalu. Selain dia, tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana Catherine bisa tahu? kecuali dia adalah Su Yun Ran. Halo, Tuan Huo. Kerahkan semua koneksimu. Apapun yang terjadi, selidiki semua informasi tentang Catherine selama 5 tahun terakhir. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Baik, Tuan Huo. Jiang Mengiau. Nona Jiang, jangan sedih. Kami semua mendukungmu. Tidak perlu. Ini semua karena kesalahanku. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Semua salahku. Yang Cheng, kenapa kamu datang? Aku, Guo Yan Cheng, menyatakan bahwa Nona Catherine tidak pernah merusak kerjasama antara grup HJ dan grup Heng Yu. Melainkan Jiang Mengiau yang sengaja mempersulit dan menjebak Nona Catherine. Aku, mewakili Heng Yu Grup, secara resmi meminta maaf padanya, dan berjanji padanya bahwa aku akan menghukum Jiang Mengiau dengan keras. Jadi, Nona Jiang tadi berbohong. Ternyata Jiang Mengiau berteriak maling padahal dia sendiri yang mencuri keterlaluan. Yan Cheng, kenapa kamu melakukan ini padaku? Dengan begini, aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jiang Cheng. Bagaimana aku harus hidup setelah ini? Sekarang kamu baru tahu bahwa kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Saat kamu sengaja mencemarkan nama baik Catherine, apa kamu memikirkan hal ini? Yan Cheng, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Salah paham. Tahukah kamu bawa semua proyek Hang Yu Group sedang menunggu dia untuk memimpin? Tanpa dia, Hang Yu akan menderita kerugian besar. Kamu mengusir orang sepenting itu. Jiang Mengiau. Kamu hebat. Bawa dia pergi. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh keluar dari rumah setengah langkah pun. Baik. Yan Cheng, aku ibu Rui Rui. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jiang Mengiau. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menggunakan Hua Rui untuk mengancamku lagi, jangan salahkan aku jika aku mencari wali baru untuknya. Bawa dia pergi. Yan Cheng. Yan Cheng, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Yan Cheng. Ibu. Aku ingatkan ibu sekali lagi. Meskipun Jiang Mengiau adalah ibu Huo Rui, tapi perilakunya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Ibu tahu. Ibu tahu. Semakin ibu memanjakannya, ibu semakin merusaknya. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Ibu tahu. Ibu tahu. Tuan Huo, Anda meminta saya untuk menyelidiki informasi Catherine secara menyeluruh. Saya sudah menemukannya. Catherine pernah mengalami kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, tanggal 18 Maret, Kamu yakin? Tuan Huo, ada masalah dengan tanggal ini. Tanggal 18 Maret adalah hari Su Yunran mengalami kebakaran tahun itu. Yunran. Dia benar-benar Su Yunran. Yunran. Tahun itu aku yang bersalah padamu. Hari-hari berikutnya, aku pasti akan menebusnya dengan sekuat tenagaku. Tuan Huo, bolehkah saya bertanya? Bagaimana kolaborasi Anda dengan Nona Catherine? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ya, Tuan Huo, katakan sesuatu. Kami bekerja sama dengan sangat menyenangkan. Model mobil sport baru yang dikembangkan bersama oleh grup HJ dan grup HENGYU akan segera diluncurkan. Besok pagi jam 9, Nona Catherine akan melakukan tes drive di HENGYU Group. Mari kita nantikan. Nona Catherine, aku menunggumu di HENGYU. Sekarang semuanya baik-baik saja. Semua orang tahu wajah asli wanita jahat Jiang Mengyao. Tapi Huo Yan Cheng keterlaluan. Kapan aku setuju untuk pergi ke HENGYU Group besok pagi? Dia seenaknya mengambil keputusan. Dan bahkan mengumumkannya ke media. Lalu, Apa kamu akan pergi? Dia sudah mengumumkannya di depan media. Mau tidak mau aku harus pergi. Catherine, sampai jumpa besok pagi. Bajingan. Halo, bolehkah saya bertanya apakah ini Nona Suyunran? Ya, ini saya. Ini adalah bunga, perhiasan, dan daun malam yang dipesan Tuan Huo untuk Anda. Semoga Anda menerimanya. Begitu, kalian kembali dan katakan padanya. Aku tidak menginginkan satupun dari barang-barang ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yau yau, kamu baik-baik saja. Yan Cheng bagaimana bisa dia memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana bisa dia memperlakukan aku seperti ini? Bu, aku ibu Rui Rui. Dia tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Bisakah ibu bicara dengannya untukku? Kalau begini, bagaimana aku bisa tinggal di rumah ini? Ibu juga merasa sedih, tapi kali ini Yan Cheng benar-benar marah. Kamu harus bersabar dulu. Wu. Wu. Wanita tua. Kupikir denganmu di sisiku. Yan Cheng akan bersikap lunak padaku. Ternyata kamu tidak berguna. Sama sekali tidak membantu. Dan Catherine itu cuma karena dia mirip Su Yun Ran. Bisa membuat Yan Cheng tergila-gila seperti ini. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Tidak peduli siapa Catherine. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kepikirkannya. Huo Yan Cheng. Apa tujuanmu membawaku ke sini? Tentu saja untuk mencegahmu melarikan diri dariku lagi. Apa maksudmu? Senyumlah. Kamu cemberut seperti ini. Kalau orang lain melihatnya, mereka akan bilang grup hajai kalian sombong. Kamu. Ada orang yang pernah melihat Tuan Huo pergi ke tempat tinggal nona Catherine. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda berdua berpacaran? Aku juga tidak tahu. Bolehkah saya bertanya? Tuan Huo, hubungan seperti apa kita ini? Aku hanya bisa mengatakan bahwa desainer Catherine sangat penting bagi saya dan grup Hang Yu. Tidak ada komentar lebih lanjut. Tuan Huo, katakan sesuatu lagi. Kahlian mengemudimu bagus. Kamu meremehkan pengemudi wanita, karena kamu memintaku untuk tes drive. Kamu harus percaya pada kahlian ku. Mobil ini rutin dirawat. Hati-hati saat mengemudi. Huo Yan Cheng hari ini kenapa aneh? Ada banyak wartawan juga. Ada. Kremnya kenapa blong? Yun Ran. Yun Ran. Panggil ambulans. Yun Ran. Apa? Yun Ran kecelakaan mobil kenapa bisa begini? Bibilan. Ada apa dengan ibuku? Si Ao An. Karena kamu sudah mendengarnya, Bibilan tidak akan menyembunyikannya darimu. Ibumu mengalami kecelakaan mobil saat tes drive. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ah, aku mau menjemuk ibuku. Si Ao An. Tunggu dulu. Kamu bahkan tidak tahu di mana rumah sakitnya. Lebih baik Bibilan yang pergi. Oke, bagaimana dengan ibuku? Si Ao An tetap di taman kanak-kanak. Bersikap baik. Jangan lari-lari. Bibi akan segera pergi ke rumah sakit. Huo Yan Cheng. Beraninya kau membuat ibuku kecelakaan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, Aku akan mengubur seluruh Hang Yu grup bersamanya. Kantor Huo Yan Cheng sepertinya di arah sana. Ini foto ibu. Orang jahat Huo Yan Cheng ini bagaimana mungkin masih memikirkan ibuku? Lihat saja. Aku akan mengunggah semua data di komputer ini ke internet. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Bagaimana bisa begini? Si Ao Ke. Data perusahaan kita bocor. Cepat hubungi Departemen Teknis. Baik. Gawat. Data bocor. Kali ini kerugiannya setidaknya 300 juta yuan. Ulangi lagi. Data perusahaan bocor. Dan itu bocor dari kantorku. Bagaimana mungkin, Tuan Huo? Awalnya kami juga tidak percaya. Tetapi Departemen Teknis melacaknya. Itu adalah komputer di kantor Anda. Dan tidak ada yang melihat siapapun masuk atau keluar dari kantor Anda. Sekarang perusahaan sudah kacau. Bagaimana kalau Anda kembali dan menangani situasi ini dulu? Yunran masih dalam perawatan darurat. Aku tidak bisa kembali. Kamu terus selidiki. Pastikan untuk menemukan orang yang membuat kekacauan ini. Baik. Suyunran. Asalkan kamu bangun. Aku rela menukar nyawaku. Bagaimana kabarnya, Tuan Huo? Operasinya cukup berhasil. Selanjutnya. Dia hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Syukurlah. Syukurlah. Oh ya. Apakah pasien memiliki riwayat alergi obat? Tidak. Dokter. Oh ya. Apa perlu pesan kamar? Pesankan aku kamar VIP terbaik. Tidak usah. Tuan Huo. Catherine kami tidak membutuhkan perawatan dari orang asing. Kamu. Kamu bersedia merawat Yunran. Aku akan memberimu kompensasi. Setelah bertahun-tahun, kamu masih suka menggunakan uangmu yang kotor untuk menekan orang lain. Setelah lima tahun, Yunran kembali terlibat dengan Huo Yan Cheng. Benar-benar tidak tahu apakah ini berkah atau bencana. Halo, Xiao An. Ibumu sudah keluar dari ruang operasi. Tapi dia belum bangun. Aku mau menemaninya. Mungkin aku akan menjemputmu agak terlambat. Oke. Maaf merepotkanmu. Bibilan. Sial. Akunnya dilacak. Tak disangka, Hang Yu Group juga punya ahli. Tunggu saja. Ternyata aku bukan tandingannya. Segera lacak lokasi IP ini. Jika kamu membiarkannya kabur lagi, kamu bisa pensiun dini. Kalimat ini sepertinya salah font. Tidak jelas artinya, IP-nya sudah terkunci. Gawat. Mereka pasti akan segera melacak ke sini. Bagaimana ini? Ini taman kanak-kanak tempat tuan muda kecil bersekolah. Kenapa orang itu ada di sini? Cari. Tuan Huo, lokasi menunjukkan orang itu ada di sini. Buka pintunya. Hari ini aku harus menangkapnya. Kenapa tuan muda kecil? Huo Rui, kenapa kamu di sini? Xiaohan, kamu di sini. Xiaohan, ku dengar ibumu mengalami kecelakaan. Apa dia baik-baik saja? Kamu sedang apa? Huo Rui, kamu datang tepat waktu. Aku sedang menonton anime yang sangat bagus. Kamu mau ikut nonton? Boleh, boleh. Lihat, ini anime terbaru yang sedang populer. Kamu tonton dulu. Aku mau ke toilet sebentar. Jika ada yang bertanya. Jangan bilang aku ada di sini. Kenapa? Masih perlu ditanyakan. Kamu adalah tuan muda kecil dari Heng Yu Group. Tidak ada yang akan mempersulitmu. Tapi aku baru pindah sekolah. Kalau guru atau orang lain tahu, aku bolos dan nonton anime di sini. Aku bisa dikeluarkan. Kalau kamu dikeluarkan, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Tenang saja. Xiao An, aku tidak akan bilang siapapun. Kamu di sini. Bahkan ayahmu pun tidak boleh tahu. Mengerti. Tenang saja. Xiao An. Bahkan kalau ayahku memukulku, aku tidak akan mengatakannya. Ya, kamu memang teman baik. Bagus sekali. Xiao An, akhirnya kamu menganggapku sebagai saudara. Saudara baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ayah, aku bosan di kelas. Aku datang ke sini untuk nonton anime sebentar. Kamu sudah berapa lama di sini? Aku tidak ingat. Sudah lama sekali. Apakah ada orang lain yang datang ke sini? Di sini. Aku tidak bisa kehilangan saudaraku. Di sini cuma ada aku sendiri. Ayah, aku cuma nonton anime. Perlukah kamu marah sebesar itu? Kamu tidak suka padaku lagi, kan? Aku akan bilang ibu kalau kamu memarahiku. Sebagai pewaris Hen Yu Group, kamu malah belajar berbohong. Song Tao. Bawa dia kembali. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Baik. Ayah jahat. Aku tidak mau pulang denganmu. Silakan. Tuan muda, aku tidak mau pulang. Bawa dia. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Jangan nakal, Tuan Muda. Huo Rui. Huo Rui begitu polos. Apa aku terlalu keras padanya? Huo Rui tidak mungkin seorang hacker. Siapa yang memanfaatkannya? Apa? Bukankah operasi Yunran sangat berhasil? Kenapa dia show? Aku segera datang. Kamu. Kamu pegang aku untuk apa lepaskan aku? Aku masih ada urusan. Paman. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga ingin pergi ke rumah sakit. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Kalau mau pergi, ikuti sendiri. Paman. Tunggu aku. Yunran. Ibu. Kamu memanggilnya apa tadi? Kenapa kamu memanggilnya ibu? Tuan Huo. Apa kamu sudah selesai membuat keributan? Lan Lingyu. Bukankah operasi Su Yunran sangat berhasil? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku bukan dokter. Mana aku tahu? Tuan Huo. Aku berterima kasih atas kebaikan hatimu terhadap Catherine kami. Tapi aku tetap berharap kamu menjauhi Catherine kami. Aku tidak ingin dia seperti Yunran lima tahun lalu. Dibunuh olehmu dalam kobaran api. Lan Lingyu. Cukup. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Bibi Lan. Apa momi alergi cepalosporin lagi? Dia alergi cepalosporin. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Minum obat yang kubelikan untukmu. Tidak usah. Aku minum banyak air saja sudah cukup. Terserah kamu mau makan atau tidak. Toh yang sakit bukan aku. Tapi ku bilang padamu. Jangan berpikir aku akan kasihan padamu. Lebay. Apakah pasien memiliki riwayat alergi obat? Tidak. Dokter. Sudah bertahun-tahun menjadi suami istri. Aku bahkan tidak tahu istriku alergi cepalosporin. Suami macam apa aku ini? Kalimat ini sepertinya belum lengkap. Tuan Huo. Catherine kami tidak membutuhkan perhatianmu. Selanjutnya. Aku akan merawatnya dengan baik. Silakan pergi sekarang. Kamu harus merawat Yunran dengan baik. Tidak perlu kau berpesan. Pantas saja kamu tidak mau bertemu denganku. Ternyata aku sudah sangat menyakiti hatimu. Tapi untungnya. Kamu sudah kembali. Aku masih punya kesempatan untuk menebusnya. Momi, momi. Momi. Jadi dia putra anda. Si Ao An terakhir kali bilang dia berumur 5 tahun. Jangan-jangan. Hei, Song Tao. Pergi ke taman kanak-kanak Si Ao An. Periksa cangkir dan sumpitnya. Yang terbaik adalah rambut. Aku ingin melakukan tes DNA. Tuan Huo. Siapa Si Ao An? Dia mungkin putraku. Baik, Tuan Huo. Saya akan segera memeriksanya. Si Ao An. Bagaimana kabar ibumu apa dia sudah bangun? Aku tanya kamu. Kenapa ibuku terluka? Dia mengalami kecelakaan saat tes drive. Aku bertanggung jawab atas kejadian ini. Maafkan aku. Saat kamu mengizinkan orang lain tes drive. Apakah kamu selalu ceroboh seperti ini? Atau apakah kamu sengaja melakukan ini? Kamu pergi saja. Ibuku tidak akan mau bertemu denganmu bahkan jika dia bangun. Aku adalah atasan langsung ibumu. Aku bisa membuat ibumu mengundurkan diri. Si Ao An. Bagaimana kamu dan ibumu melewati 5 tahun terakhir? Bukan urusanmu. Ibuku punya aku dan ayahku untuk merawatnya. Itu sudah cukup. Apa katamu? Siapa ayahmu katakan padaku? Tidak ada hubungannya denganmu. Si Ao An. Halo, sayang. Aku ingat. Aku ingat. Mungkinkah pria yang menelponnya terakhir kali? Itu adalah suaminya sekarang. 5 tahun. Aku tidak menyangka kamu menikahi pria lain. Tuan Huo. Nonasu sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi golongan darahnya RH negatif. Rumah sakit kami tidak memiliki cukup stok darah. Transfusikan darahku saja. Golongan darahku RH negatif. Baiklah. Tuan Huo. Ikuti aku. Jangan berpikir bahwa dengan mentransfusikan sedikit darah untuk ibuku. Aku dan ibuku akan memaafkanmu. Terima kasih. Tuan Huo. Ada sedikit masalah. Soal kecelakaan mobil yang Anda perintahkan untuk saya selidiki. Sudah ada sedikit petunjuk. Alasan perancang Katrin mengalami kecelakaan. Adalah karena seseorang telah mengotak atik remnya. Selain itu. Kami menemukan ini di TKP. Tidak tahu apakah ini milik Nonasu atau... Karena kecelakaan itu disebabkan oleh manusia. Jangan kesampingkan lipstick ini. Kirim ke lembaga pemeriksaan untuk BTS. Selain itu. Kumpulkan semua rekaman CCTV di lokasi uji coba mobil selama 3 hari terakhir. Jangan lewatkan satu orang pun yang mencurigakan. Baik. Aku akan segera melakukannya. Yunran, kamu akhirnya bangun. Syukurlah. Apa otakku rusak? Bagaimana mungkin aku melihat Huo Yan Cheng bersikap lembut padaku? Bu, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku takut setengah mati. Sayang, maafkan ibu. Ibu membuatmu khawatir. Sepertinya Huo Yan Cheng sudah tahu hubungan antara aku dan Xiao An. Jika dia ingin memperabutkan hak asu anak denganku, tidak boleh. Tuan Huo, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak mengganggu Catherine kami lagi? Kenapa kamu belum pergi? Kenapa kamu begitu senggang? Aku memang tidak ada urusan akhir-akhir ini. Seharusnya kamu, sebagai guru taman kanak-kanak, harus bekerja. Kan? Dan Xiao An masih kecil. Kamu harus membawanya kembali ke taman kanak-kanak. Kamu, kalian jangan bertengkar lagi. Ibu butuh istirahat. Terima kasih Xiao An karena telah peduli pada ibu. Tapi Tuan Huo tidak salah. Kamu harus kembali ke sekolah. Dan kamu, Lim Yu, juga harus kembali bekerja. Hem, kurasa kita ikuti saja kata Yunran. Lagi pula, C.E.O. Tang sudah tahu Yunran mengalami kecelakaan. Dia pasti akan datang untuk merawat Yunran secepatnya. Apa ayah akan segera kembali hebat? Tang Ziyuan adalah ayahmu. Lalu kenapa? Xiao An, apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas Ziyuan dia. Bu, aku benar-benar berharap ayah segera kembali. Aku sangat merindukan ayah. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Kamu keluar dulu. Xiao An, jelas-jelas Ziyuan adalah ayah baptismu. Kenapa kamu berbohong? Dialah yang menyebabkan kecelakaan mobil momi. Aku tidak ingin dia mendekati ibu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa ayah baptismu adalah ayah kandungmu. Lalu kenapa? Ayah baptisku sangat baik pada ibu. Dan dia juga bilang selama ibu setuju. Dia akan menjadi ayahku kapan saja. Xiao An, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Jika ayah baptisku ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan ibu terluka. Tapi Xiao An, kamu tahu betul. Huo Yan Cheng adalah ayah kandungmu. Ayahku sudah mati. Aku tidak akan pernah mengakui Huo Yan Cheng. Orang jahat itu. HMPH. Xiao An. Xiao An. Yunran, apa kau baik-baik saja? Tuan Huo, aku agak lelah. Kalau kau tidak ada urusan, pergilah. Aku tidak butuh kau untuk merawatku. Selain itu, sebagai mitra, aku harap kau bisa memanggilku Catherine. Kau mau apa? Kau menghindariku. Tuan Huo benar-benar pandai bercanda. Kau punya pacar. Jika aku tidak menjauh darimu sedikit, seseorang akan cemburu. Seseorang yang kau bicarakan. Apakah suamimu yang cemburu? Aku jelas-jelas berbicara tentang Jiang Meng. Benar. Aku sedang membicarakan Ziyuan. Aku harap Tuan Huo menjaga jarak denganku mulai sekarang. Untuk menghindari kesalahpahaman Ziyuan. Huo Yan Cheng. Aku peringatkan kamu. Ini rumah sakit. Sudah puas. Jika belum puas. Masih ada sisi lain. Huo Yan Cheng. Apa sebenarnya maumu? Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang harus kulakukan agar kau mau kembali padaku? Asal kau bicara. Bahkan nyawaku ini bisa kuberikan padamu. Aku peringatkan kamu. Anak di dalam perut Jiang Meng Yao adalah cucu tertua keluarga Huo. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, kau tamat. Tolong seseorang. Su Yunran. Bangun. Jangan tertipu oleh pria ini lagi. Anakmu masih menderita sakit sampai sekarang. Apakah pelajaran ini belum cukup? Tuhan Huo benar-benar pandai bercanda. Apa gunanya aku mengambil nyawamu? Kusarankan kau segera pergi. Dua hari lagi suamiku akan kembali. Jangan sampai dia salah paham nanti. Jangan sebutkan Tang Ziyuan di depanku. Su Yunran. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Tang Ziyuan lima tahun yang lalu. Sekarang kau sudah kembali. Kau hanya milikku. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Omong kosong. Bahkan jika Tang Ziyuan kembali, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kalian sudah menikah, segera bercerai. Kau gila. Ya, aku gila. Jika menjadi orang gila bisa membuatmu kembali padaku. Aku lebih suka menjadi orang gila lebih awal. Kau lebih baik pergi. Apakah CEO Grup Hongyu tidak perlu bekerja? Bagiku. Kau adalah hal terpenting saat ini. Aku tidak butuh. Aku mau istirahat. Baiklah. Istirahatlah yang baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku ingin ke kamar mandi. Kau seorang pria di sini. Aku tidak nyaman. Begitu. Kau mau apa? Bukankah kau ingin ke kamar mandi? Dengan senang hati. Kenapa orang ini begitu tidak tahu malu? Kakimu belum sembuh. Kalau aku tidak menggendongmu, Apakah kau akan menyelesaikannya di sini? Kau bisa meminta perawat untuk membantumu. Aku tidak membutuhkanmu. Tenang. Aku tidak akan melepas celanamu. Kau keluar saja. Panggil aku kalau sudah selesai. Kunci pintunya untukku. Tenang. Aku adalah kunci untukmu. Sudah selesai. Bukan urusanmu. Sudah memakai celanamu lagi. Kan? Ya, tunggu aku tiga detik. Tiga. Dua. Satu. Bukankah aku sudah bilang panggil aku kalau sudah selesai? Kakimu masih belum bisa digerakkan. Bagaimana jika lukanya semakin parah? Aku sudah bilang aku tidak membutuhkanmu. Kenapa kau seperti ini? Hei. Turunkan aku. Kamu. Jika kau lelah, istirahatlah dengan baik. Katakan padaku jika kau ingin makan sesuatu. Tapi satu hal yang pasti. Aku tidak akan pergi dari sini. Kamu. Halo. Si Wan. Yun Ran. Aku dengar kamu mengalami masalah di dalam negeri. Bagaimana keadaannya? Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. C. E. O. Tang. Yakinlah. Aku akan merawatnya dengan baik. Tidak perlu repot-repot. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan ponselku. Ini ponselku. Kenapa kau menutup teleponnya? Su Yun Ran. Kau adalah wanitaku. Kau telepon mesra dengan pria lain di depanku. Apa kau pikir aku buta? Siapa wanitamu kau sedang bermimpi? Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Huo Yan Cheng. Dasar kau bajingan mesu. Ya, aku memang bajingan. Su Yun Ran. Aku tidak peduli apa yang kau inginkan. Apa yang ingin kau dapatkan dariku. Aku akan memberikannya padamu. Tapi aku beritahu kau. Kau hanya bisa menjadi wanitaku. Tuan Huo, ada masalah besar. Nona Jiang bilang ada masalah di rumah. Apa? Su Yun Ran. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Tunggu aku. Bicaranya muluk-muluk-muluk. Tunggu aku akan bertemu denganmu. Rui Rui. Yan Cheng. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin menghukum Rui Rui sedikit. Siapa yang mengizinkanmu menghukumnya? Maafkan aku. Sudahlah. Sudahlah. Yao Yao juga hanya panik karena khawatir. Dia adalah ibu kandung Rui Rui. Bagaimana dia tega melakukannya? Rui Rui memang anak yang lemah. Dimarahin sedikit saja langsung sakit. Aku terlalu panik tadi. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Yan Cheng. Aku tahu kamu juga khawatir tentang Rui Rui. Rui Rui. Kamu sudah bangun. Ayah. Mama ibu jangan mendekat. Ibu dingin sekali. Jika ibu seperti ini, aku akan sakit lebih parah. Semakin parah semakin baik. Hanya jika aku sakit. Semakin parah. Yan Cheng baru akan kembali. Rui Rui takut. Rui Rui. Apa maksud perkataanmu itu? Rui Rui tidak pernah menderita sejak kecil. Mungkin dia sedikit membenciku. Aku akan bicara dengannya sebentar. Itu akan baik-baik saja. Rui Rui. Ibu menghukummu adalah kesalahan ibu. Tapi ibu melakukannya untuk kebaikanmu. Jangan marah sama ibu. Ya. Rui 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 tidak marah sama ibu. Anak pintar. Yan Cheng. Yao Yao sudah tahu kesalahannya. Kamu selalu mengurungnya. Itu juga bukan solusi. Bagaimanapun dia adalah ibu kandung Rui Rui. Terus menerus di rumah dan tidak keluar. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di luar? Mulai besok. Kamu bisa bebas keluar masuk. Yao Yao. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ibu sudah bicara untukku. Aku pergi dulu untuk melihat apakah makanannya sudah siap. Sepertinya wanita tua sialan ini dan bocata berguna ini masih berguna. Pelayan. Kenapa kamu membawa semua orang ke rumah? Nona Jiang. Ini. Nona Jiang mengyau. Kan. Kedatangan kami kali ini karena kecelakaan Nona Katrin. Katrin mobil. Hah. Aku tidak begitu tahu. Kamu salah bertanya orang. Maaf. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas tadi. Tuan Huo yang meminta kami untuk menyelidiki kasus ini. Kami telah menemukan beberapa petunjuk. Jadi kami datang khusus untuk memberitahu Tuan Huo. Halo. Yan Cheng. Kau datang tepat waktu. Kalian mobrol dulu. Aku ke dapur dulu. Menurut penyelidikan terbaru Tuan Huo, CCTV grup Hongyu memang merekam sosok yang mencurigakan. Tapi orang ini menutupi wajahnya. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi identitasnya. Kami masih terus menyelidiki. Anda dapat mengonfirmasi. Ini adalah foto yang diambil dari CCTV. Tuan Huo. Meskipun Tuan Muda Huo Rui sudah bangun. Tapi suasana hatinya sedang buruk. Dan tidak mau makan apapun. Bocah ini. Kenapa kamu datang lagi? Kamu tidak diterima di sini. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin mengajak Xiaoan ke rumahku. Rumahmu. Huo Rui sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Apakah dia sakit parah? Bu, aku ingin pergi. Kamu tenang saja. Aku akan mengantarnya kembali dengan selamat. Bagaimana bisa? Sudahlah. Ling Yu. Biarkan Xiaoan pergi. Terima kasih. Yunran. Aku akan segera mengantarnya kembali. Yunran. Apakah kau tidak takut Huo Yan Cheng sudah tahu kalau Xiaoan adalah putranya? Apakah dia kembali untuk merebut putra darimu? Kau sudah disakiti olehnya sekali. Apakah kau masih ingin disakiti olehnya lagi? Aku juga berpikir begitu dulu. Makanya aku tidak membiarkan Xiaoan bertemu dengannya. Tapi sekarang aku sadar. Xiaoan semakin membenci Huo Yan Cheng karena pengaruhku. Itu tidak adil untuk Xiaoan. Tidak adil. Lima tahun lalu. Kau hampir mati dalam kebakaran. Apakah itu adil bagimu? Dia hampir membunuh istrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Apa haknya untuk menikmati kasih sayang ayah dan anak? Tenang saja. Aku tidak melupakan semua ini. Lima tahun lalu aku terlalu bodoh. Sekarang aku sudah mengerti. Untuk menghadapi pria seperti Huo Yan Cheng, kita hanya perlu berpura-pura sedikit dan dia akan jatuh cinta padaku. Tapi, Ling Yu, aku sangat jelas bahwa aku kembali untuk mendapatkan ginjalnya untuk menyelamatkan Lu Uluo. Sekarang kita hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Percayalah padaku. Apakah kita harus membelikan hadiah untuk Huo Rui? Apa yang disukai Huo Rui? Apa kau benar-benar ayah Huo Rui? Bagaimana mungkin kau bahkan tidak tahu apa yang disukai putramu sendiri? Bocah ini berani-beraninya menceramahiku. Oh iya, aku mau tanya. Hari itu di toilet bandara, kau mengencingiku. Kau sengaja. Kan, ha ada kejadian seperti itu. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Bukankah kau ingin mengunjungi Huo Rui? Kenapa belum berangkat? Kau mau pergi atau tidak? Bocah bau. Duduk yang tenang. Siao An, apakah kau datang untuk menjengukku? Ya, bisa dibilang begitu. Dua bocah bau ini sepertinya cocok satu sama lain. Oh iya, bukankah kamu sedang demam? Kenapa belum berbaring di tempat tidur? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong. Apakah kau bisa main piano? Tentu saja. Lihat ini. Aku mulai bermain 8 jam setiap hari sejak usia 2 tahun. Kedua tangan ini telah melalui banyak badai. Sebenarnya aku spesialis gitar. Oh. Siao An, tenang saja. Aku tidak mengkhianatimu soal kejadian di taman kanak-kanak hari itu. Bagaimana aku cukup setia kawan? Kan, apakah kau mau menjadi kakakku? Siapa kakakmu? Kamu 4 bulan lebih tua dariku. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kamu lebih hebat dariku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kau mengotak atik komputer di taman kanak-kanak hari itu. Kan, Siao An, kau sangat hebat. Aku harus menjadikanmu kakakku. Lepaskan. Dua lelaki jantan. Tarik-menarik seperti ini. Apa pantas? Lagi pula. Kau adalah pewaris grup Huo. Bagaimana bisa bersikap tidak tahu malu seperti ini? Apakah pewaris tidak boleh punya kakak laki-laki? Nanti barang-barangku adalah milikmu. Semua milik keluarga Huo. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Bagaimana? Tidak mau. Aku tidak menginginkan barang-barang keluarga Huo. Sakit-sakit-sakit. Ada apa? Luka-luka ini kenapa? Ini. Jangan-jangan ibumu yang memukulmu. Apakah ayahmu tahu? Dia tidak tahu. Lukamu separah ini. Kita harus segera memberitahunya. Siao An, jangan beritahu ayahku. Jika ayahku tahu ibu memukulku. Dia pasti akan mengusir ibu dari keluarga Huo. Aku tidak ingin ibu diusir. Tapi ibumu sudah memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau melindunginya. Bagaimanapun juga. Dia ibuku. Tapi. Siao An, aku baik-baik saja. Aku tidak sakit. Aku sedikit bosan di rumah sendirian. Aku sudah bosan dengan mainan-mainan ini. Aku sangat senang kau mau mengunjungiku. Huo Rui. Bagaimana kalau aku mendesain game untukmu? Anggap saja itu sebagai hadiah karena kau telah merahasiakannya untukku. Dengan begitu kau juga tidak akan bosan. Benarkah? Siao An, kau bisa mendesain game juga. Ya. Tapi kau harus berjanji padaku. Kau tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun. Tenang saja. Siao An, aku pasti tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Ayo. Kita ke ruang komputer. Ayo. Kenapa begitu sepi? Bukankah dia baru berusia 5 tahun? Kau bisa begitu mahir dengan komputer? Sudah selesai didesain. Coba mainkan. Wow. Siao An, kamu luar biasa. Game ini benar-benar menyenangkan. Kau memang pantas jadi kakakku. Siapa kakakmu? Ya sudahlah. Kakak ya kakak. Adik, kau main dulu. Hari sudah larut. Aku pulang dulu ya. Oke. Kak, hati-hati di jalan. Kenapa kamu keluar? Sudah larut. Aku harus pulang. Kalau begitu aku antar kau pulang. Tidak perlu. Biar sopir saja yang mengantarku. Haiz. Kau punya waktu luang. Lebih baik perhatikan putramu. Haiz. Bocah bau ini kenapa marah-marah padaku. Aduh. Mati lagi. Game yang didesain Siao An terlalu sulit. Aya. Lagi main apa? Aduh. Aku sudah berjanji pada Siao An. Sekarang ketahuan Aya. Bagaimana ini? Biar aku lihat. Game ini didesain oleh Su Siao An. Bukan. Bukan. Tenang saja. Ayah tidak akan memberitahunya pada Su Siao An. Game ini menyenangkan. Ayah. Game ini memang seru. Tapi susah banget. Benarkah coba aku mainkan? Game yang bisa didesain dalam waktu sesingkat ini. Bocah ini benar-benar luar biasa. Sepertinya. Hacker yang menyusup ke perusahaan terakhir kali memang bocah bau ini. Aduh Ayah. Kok Ayah juga mati? Jangan banyak bicara. Ayah kalah main tapi tidak membiarkan orang bicara. HMPH. Aku tidak percaya. Masa aku. Ceo Brug Huo. Tidak bisa mengalahkan game yang didesain anak kecil. Masuk. Tuan Huo. Ada apa? Anda sebelumnya menginstruksikan saya untuk pergi ke taman kanak-kanak dan mengambil rambut Su Siao An untuk tes DNA. Hasilnya sudah keluar. Su Siao An benar-benar putraku. Bagus sekali. Bagus sekali. Coba mainkan. Ini game yang didesain oleh putraku. Dia baru berusia 5 tahun. Tapi sudah bisa mendesain game. Kau bicara banyak. Bukankah kau juga tidak bisa melewatinya? HMPH. Dengan laporan ini. Tidak hanya membuktikan bahwa Su Siao An adalah putraku. Tetapi juga membuktikan bahwa Catherine pasti adalah Su Yunran. Tuan Huo. Anda mau kemana? Tentu saja menjemput istriku kembali. Yunran. Siao An. Tunggu aku. Ibu. Sayang. Apakah kamu senang hari ini? Ya. Lumayan. Huo Rui agak bodoh. Padahal dia lahir lebih dulu dariku. Tapi dia bersih keras memanggilku kakak. Ibu. Ya. Kenapa kamu tertawa? Ibu senang. Kamu sudah pengertian sejak kecil. Akhirnya ibu melihatmu seperti anak-anak lain. Berteman dan bermain dengan gembira seperti itu. Ibu. Ya. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan Huo Yan Cheng? Kenapa Huo Yan Cheng menyakitimu saat itu? Siao An. Urusan orang dewasa biar orang dewasa yang selesaikan. Oke. Meskipun ada banyak dendam antara aku dan Huo Yan Cheng. Tapi kamu dan Lu Uluo tetaplah anak-anaknya. Kamu hanya perlu melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Yang ingin ku lakukan. Huo Yan Cheng mungkin sudah mulai curiga dengan identitasmu. Jika ibu bilang jika. Jika suatu hari dia ingin mengakuimu kembali. Siao An. Apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau selalu menginginkan seorang ayah? Ayah. Si Yuan, ayah baptis. Siao An. Lama tidak bertemu. Kenapa kau datang? Kamu mengalami kecelakaan serius. Bagaimana mungkin aku tidak datang menjenguk? Dan terakhir kali menelepon. Kau tiba-tiba menutup telepon. Aku sangat khawatir. Jadi aku kembali untuk melihatmu. Yun Ran. Kamu dan dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi kau. Si Yuan. Kenapa kau datang sendiri di mana Lu Uluo? Yun Ran. Aku harap kau siap secara mental. Sejak kau meninggalkannya. Dia sangat merindukanmu. Kondisinya memburu. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Jangan panik dulu. Aku sudah membawanya ke sini. Sekarang sedang diatur orang untuk merawatnya di hotel. Setelah kau sembuh. Pergilah keluar dan temani dia lebih banyak. Mungkin akan sedikit membaik. Lu Uluo. Ini semua salah ibu. Si Yao Ang. Lama tidak bertemu. Apa kau merindukan ayah baptis? Sini. Peluk ayah baptis. Aduh. Bocah ini makannya banyak ya akhir-akhir ini. Baru sebulan lebih tidak bertemu. Sudah seberat ini. Benarkah? Itu tidak boleh. Aku harus menjaga tubuh idealku. Huo Yan Cheng. Kenapa kau datang lagi? Aku datang untuk menemuimu. Kau tidak ingin melihatku. Atau ada seseorang di sini yang tidak boleh kulihat. Halo. Tuan Huo. Aku dengar Catherine telah dirawat dengan baik olehmu sejak dia kembali ke Tiongkok. Aku mewakili dia untuk berterima kasih padamu. Merawatnya adalah urusanku. Kau ini siapa apa hakmu berterima kasih padaku atas nama dia. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah CEOHJ Group dari luar negeri. Nama keluarga ku Tang. Tang. Kau Tang Ziwan. Kau kenal aku. Ibuku butuh istirahat. Kau tidak boleh marah. Aku membohongi Huo Yan Cheng. Bilang padanya bahwa kau adalah ayah kandungku. Apa? Ini-ini bagaimana ceritanya? Siapa suruh dia meninggalkan ibu lima tahun lalu? Sekarang malah membuat ibu kecelakaan. Aku tidak ingin dia mendekati ibu. Jadi aku berbohong. Ayah Baptis. Jangan marah padaku. Bagaimana mungkin ayah Baptis marah pada Xiao An. Dan aku merasa sangat senang. Apa maksud perkataanmu? Yunran. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini. Kau seharusnya bisa merasakan perasaanku padamu. Meskipun aku adalah ayah Baptis Xiao An dan Luuluo. Tapi jika kau mau. Aku ingin menjadi ayah kandung mereka. Terima kasih atas niat baikmu. Ziyuan. Tapi saat ini. Aku belum punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Tidak apa-apa. Aku tahu kejadian lima tahun lalu merupakan pukulan besar bagimu. Tapi aku akan menunggumu. Aku percaya suatu hari nanti kau akan keluar dari bayang-bayang dan menerimaku. Kenapa kau lagi? Yunran belum pulih sepenuhnya. Aku menyuruh orang di rumah untuk memasak bubur bergizi untuknya. Yunran, tubuhmu belum pulih. Aku menyuruh orang di rumah untuk memasak bubur bergizi untukmu. Makanlah agar cepat sembuh. Tidak perlu. Terima kasih. Kau masih sakit. Minum bubur akan baik untuk kesehatanmu. Catherine tidak suka minum bubur. Aku rasa makan buah lebih baik. Aku rasa aku hanya perlu minum air. Kalau begitu aku akan menuangkan air untukmu. C.E.O. Tang baru saja kembali ke Tiongkok. Mungkin belum terbiasa dengan rumah sakit. Biar aku saja. Tidak apa-apa. Aku akan sering berjalan-jalan. Secara alami akan terbiasa. Hari sudah mulai malam. Bagaimana kalau kau pulang? Wanitamu di rumah pasti khawatir. Urusan keluarga ku tidak perlu merepotkan C.E.O. Tang. C.E.O. Tang baru saja kembali. Pasti belum istirahat dengan baik. Biar aku yang mengurusnya. Kalau kau tidak segera pulang. Nona Jiang di rumah mungkin akan marah. Jiang mengyaubukan istriku. Selama bertahun-tahun ini. Istriku hanya satu. Sudahlah. Kalau mau bertengkar. Bertengkarlah di luar. Lepaskan. Kalian ini sudah dewasa. Kau bertengkar seperti anak kecil. Tuan Huo benar-benar peduli pada Catherine. Kau pasti sudah mendengarnya dari C.E.O. An. Aku adalah ayahnya. Dan aku juga pria Catherine saat ini. Kau menyentuh wanitaku. Aku sangat tidak senang. Aku harap Tuan Huo lebih berhati-hati di masa depan. Tang Ziyuan. Jujur saja padamu. Aku sudah melakukan tes DNA pada C.E.O. An. Dia adalah putra kandungku. Dan Catherine pasti adalah Su Yunran. Apakah tes DNA selalu akurat? Lagi pula. Meskipun Catherine adalah Su Yunran. Lalu bagaimana? Kau ingin mengejar Yunran atau C.E.O. An? Apakah menurutmu mereka akan setuju? Aku tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak. Yunran adalah istriku. Dan S.E.O. An adalah putraku. Mereka hanya bisa tinggal di sisiku. Kau. Huo Yan Cheng. Dasar manis. Karena mula mereka begitu sengsara saat itu. Apa hakmu berbicara denganku seperti ini sekarang? Aku tidak punya hak. Apa kau punya hak untuk mengintip istri dan anak orang lain? Tang Ziyuan. Jangan berpikir karena kau merawat mereka selama dua tahun. Kau bisa mendikte aku dan Yunran. Urusan kami suami istri. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Huo Yan Cheng. Dasar manis. Kau mau apa? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Tidak ada apa-apa. Baru pertama kali bertemu. Kenalan saja. Benarkah? Tentu saja benar. Ada apa? Ada apa mencari ayah? Ibu lapar. Dia ingin makan sesuatu. Yunran lapar. Ayo. Kita bicara di dalam. Yunran. Apa yang ingin kamu makan? Apapun yang ingin kamu makan. Aku bisa menemukannya. Kau membual. Kalau begitu. Jika ibu ingin makan bulan di langit. Bisakah kau memetiknya? Bulan. Kalau begitu aku akan menyuruh orang untuk meneliti roket bulan sekarang juga. Aduh. Si Oan hanya bercanda denganmu. Kenapa kau serius dengan anak kecil? Aku makan apa saja. Oke. Aku akan pergi membeli makanan. Tunggu aku ya. Huo Yan Cheng. Siapa yang mengizinkanmu menciumku? Bu. Wajahmu merah. Merah. Yunran. Lu luo bangun. Lu luo. Ibu. Biar ibu melihatmu dengan baik. Ibu. Ayah Baptis juga membawaku ke Jiang Cheng. Bisakah kita bertemu dalam dua hari? Tentu saja bisa. Sayang. Ibu sangat merindukanmu. Ibu tidak perlu khawatir tentangku. Ayah Baptis bilang penyakitku sudah membaik. Aku tidak perlu dirawat di rumah sakit setiap hari lagi. Cepat atau lambat. Aku akan seperti kakak. Menemani ibu. Nanti, kemanapun kau ingin pergi. Ibu akan membawamu ke sana. Oke. Terima kasih. Ibu. Sampai jumpa. Ibu. Sampai jumpa. Lu luo. Lu luo belum tahu bahwa kondisinya semakin parah. Aku takut dia tidak tahan. Jadi aku membohonginya. Semoga dia tidak menyalahkanku. Dunia ini benar-benar tidak adil. Lu luo baru berusia lima tahun. Kenapa dia harus mengalami begitu banyak penderitaan? Ini semua salahku. Aku menyesal tidak merawatnya dengan baik dulu. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Saat itu kau mempertaruhkan nyawamu untuk melarikan diri dari kobaran api. Melahirkannya. Yang harus disalahkan adalah mereka yang membakarnya. Kau benar. Jiang Mengyao. Kuo Yan Cheng. Mereka semua yang menyebabkan lu luo seperti ini. Semuanya karena mereka. Tenang saja. Bagaimanapun juga aku akan membantumu. Terima kasih. Ziyuan. Kalau bukan karena bantuanmu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya aku. Mungkin lima tahun yang lalu aku sudah mati. Tidak mungkin hidup sampai sekarang. Jangan bicara seperti itu. Di mataku. Kau adalah orang yang paling berani dan paling kuat. Percayalah padaku. Tenang saja. Aku masih punya hal terpenting yang belum kulakukan. Huo Yan Cheng membuatku putus asa saat itu. Aku tidak akan pernah melupakan hal ini. Aku harus membuatnya membayar harganya. Menyelesaikan masalah ini dengannya. Ternyata kau kembali ke Tiongkok bukan karena mencintaiku. Tapi karena membenciku. Yunran. Apa yang harus kulakukan agar kau mau kembali padaku? Tuan Huo. Akhirnya aku menemukanmu. Dokter. Apa dia Yunran? Sejujurnya. Kondisi tubuh nonasul sangat lemah. Kemungkinan itu adalah penyakit lama dari bertahun-tahun yang lalu. Pengobatannya sangat sulit. Selanjutnya kami akan terus memberikan transfusi darah padanya. Tapi golongan darah RH negatif di bang darah kami sangat kurang. Tuan Huo. Apakah di pihak Anda ada yang Anda kenal dengan golongan darah RH negatif? Masih perlu transfusi darah lagi ya? Pakai darahku saja. Tuan Huo. Anda sudah memberikan banyak darah padanya. Jika terus ditransfusikan. Mungkin akan ada masalah. Lebih serius lagi. Bisa mengancam jiwa. Kami. Tidak masalah. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Pakai darahku saja. Tapi. Dengarkan aku. Bagaimanapun caranya. Walaupun harus mengorbankan diriku sendiri. Aku harus menyembuhkan Yunran. Baiklah. Ayo kita pergi. Apakah Huo Yang Cheng ini sudah sadar? CK. C.E.O. Huo. Apakah Anda masih ingin mengunjungi Nonasu? Lupakan. Pulang saja. Yunran. Apa yang harus kulakukan agar kita bisa kembali ke 5 tahun yang lalu? C.E.O. Huo. Kalian ini bagaimana cara merawat Yan Cheng? Sampai-sampai dia pingsan karena anemia. Keluarga Huo kita menggaji kalian. Masa ia untuk makan gratis dan duduk-duduk saja? Maaf. Nyonya, minta maaf untuk apa? Pergi sana. Pergi sana. Yan Cheng. Ayo bangun. Kok bisa baik-baik saja jadi begini? Bu. Ibu dengar beberapa waktu lalu Catherine kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Ibu lihat beberapa waktu itu Yan Cheng keluar rumah setiap hari. Pasti pergi ke rumah sakit untuk menemaninya. Lihat kamu seperti ini. Pasti ulah wanita itu. Apa? Lagi-lagi wanita cantik itu. Pelajaran terakhir masih belum cukup untuknya. Masih berani menempel Yan Cheng keluarga kita tidak lepas. Bu. Yan Cheng adalah C.E.O. Huo Si. Muda dan kaya. Pantas saja dia berusaha keras dan licik. Tidak mungkin. Nenek tua ini belum mati. Aku tidak akan pernah mengizinkan orang-orang kotor itu untuk menyakiti Yan Cheng lagi. Bagus. Dasar gadis kecil nakal. Terakhir kali aku sudah memperingatkanmu untuk menjauhi putraku. Kamu mengabaikan perkataanku ya. Kamu gila ya. Siapa yang menggoda putramu? Kamu masih berani membantah. Aku paling benci gadis kecil yang tidak tahu malu sepertimu. Penampilanmu seperti manusia. Tapi hatimu penuh dengan rencana kotor. Dasar jalan. Memukulmu saja akan mengotori tanganku. Aku tahu kau Ibu Huo Yan Cheng. Mengingat usiamu yang sudah tua. Aku bisa memaafkanmu sekali dua kali. Tapi sebaiknya kamu tahu diri. Kamu masih berani membantahku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Gadis kecil. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sob tua. Aku akan menghajarmu sampai mati. Gadis kecil. Gadis kecil. Hentikan. Lepaskan ibuku. Pergi kamu. Bagus sekali. Tadi sangka gadis kecil sepertimu ini malah membawa beban. Lihat dirimu sendiri dulu. Beraninya kau menggoda putraku. Seorang wanita cantik membawa anak haram. Tidak buang air kecil dan bercermin untuk melihat berapa berat badannya. Berani-beraninya kau memarahi putraku. Apa aku salah? Kau panik begitu. Seperti anjing terjepit ya. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani melakukannya lagi untuk ketiga kalinya. Memukulmu saja masih ringan. Baixi Umei aku punya banyak cara untuk membuatmu tidak bisa hidup tenang di Jiang Cheng. Sudah cukup belum bicaramu. Aku sudah lapor polisi. Silakan pergi sekarang juga. Buru-buru apa? Buru-buru apa? Bicara seperti siapa yang menginginkan tempat kotor ini saja. Di tempat kotor seperti ini. Aku tidak mau tinggal sedetik pun. Yunran. Kamu baik-baik saja. Ibu Huo Yan Cheng keterlaluan. Yan Cheng. Yan Cheng. Yan Cheng. Akhirnya kamu bangun. Kamu lapar tidak? Ibu sudah masak sup untukmu. Ibu akan mengambilkan semangkuk untukmu. Ngomong saja. Apa ada sesuatu yang terjadi saat kamu koma? C.E.O. Huo. Nyonya tua tahu bahwa anda pingsan karena mendonorkan darah untuk Catherine. Nyonya tua sangat marah. Dia bersikeras pergi ke rumah sakit untuk berdebat dengannya. Apa? Hati-hati. C.E.O. Huo. Ya ampun. Nah, kenapa kamu bangun? Dokter kan menyuruhmu istirahat. Kenapa terburu-buru? Bu. Apa ibu pergi ke rumah sakit untuk mencari masalah dengan Catherine? Kenapa ibu melakukan itu? Lihat, kamu tegang sekali. Ibu mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu malah bilang ibu seperti membuat masalah? Bu. Urusan aku dan dia. Ibu tidak perlu ikut campur. Ini utangku padanya. Aku mendonorkan darah untuknya juga atas kemaanku sendiri. Ya sudah. Ya sudah. Ibu tidak ikut campur lagi. Lagi pula ibu juga tidak mau ikut campur. Ibu ke rumah sakit hanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya, Catherine itu malah menunjukku dan memaki-makiku. Menyebalkan sekali. Apa? Bu. Dia berani memarahimu. Iya. Kan. Makiannya sangat kasar. Bilang aku nenek tua yang tidak mau mati. Sama sekali tidak menganggapku ada. Bu. Dia bukan orang seperti itu. Nah. Kamu masih membelanya. Dia tidak hanya memaki-makiku. Tapi juga bermesraan dengan pria lain di depanku. Pemandangan itu sungguh tidak tertahankan. Bu. Hentikan omonganmu. Entah kapan dia merayu pria itu. Mengandalkan kecantikannya. Dia menggoda pria di mana-mana. Sial sekali. Menurutku. Kecelakaan mobil terakhir kali itu pantas untuknya. Itu adalah hukuman dari Tuhan untuknya. Bu. Bisakah ibu berhenti bicara? Ibu keluar dulu. Aku mau istirahat. Nah. Istirahat yang cukup ya. Ibu pergi dulu. Kamu juga keluar. Urusan Catherine tidak usah diurus lagi. CEO Huo. Ada bukti kuat tentang pelaku kecelakaan mobil. Apa? Siapa? Bu. Apa yang ibu katakan itu benar? Tentu saja bohong. Nasi yang ibu makan lebih banyak daripada jalan yang pernah dilalui gadis itu. Dia di depanku bahkan tidak berani kentut. Kalau ibu mengatakan yang sebenarnya. Yang Cheng pasti akan kasihan padanya. Hem. Mau masuk ke keluarga Huo dia pantas. Mau jadi menantu keluarga Huo. Harus seperti kamu. Wanita yang penurut dan berbakti. Terima kasih atas pujiannya. Bu. Ini semua berkat ajaran ibu. Oh iya. Bu. Tadi saat aku memasak sup untuk Yan Cheng. Aku juga memasak semangkuk sarang burung walet untuk ibu. Dao-dao kita memang berbakti. Aku akan mencobanya sekarang. Bu, pelan-pelan. Tak disangka nenek tua ini masih ada gunanya. Catherine. Sekarang Yan Cheng sudah benar-benar kecewa padamu. Tanpa perlindungannya. Aku bisa membunuhmu semudah menginjak semut. Dasar wanita cantik. Kau membuatku dibenci Yan Cheng. Dan membuat reputasiku hancur. Di kurung Yan Cheng. Hutang ini akan kubayar perlahan-lahan padamu. Jangan salahkan aku karena kejam. Siapa suruh kamu mirip sekali dengan Su Yunan. Matilah kau. Catherine. Akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Bagaimana bisa. Bagaimana aku bisa tahu kau ada di sini. Mungkin ini yang disebut intuisi wanita. Itu semua tidak penting. Pisau ini. Apa kau tidak seharusnya memberiku penjelasan yang masuk akal. Menjelaskan apa. Aku tidak tahu apa-apa. Jiang Mengyao. Di sini tidak ada orang luar. Kau tidak perlu berpura-pura denganku. Sebenarnya aku penasaran. Meskipun kita tidak akur. Tapi tidak sampai harus saling bunuh. Tapi kau berulang kali ingin membunuhku. Seberapa besar kau membenciku. Nona Catherine. Apa yang kamu bicarakan. Kenapa aku tidak mengerti. Masih berpura-pura ya. Sebenarnya. Saat aku kecelakaan mobil. Aku sudah mulai mencurigaimu. Lagi pula aku baru saja kembali dari luar negeri. Apalagi punya musuh. Bahkan orang yang ku kenal pun hanya sedikit. Hanya kau yang berulang kali menjebakku dan menargetkanku. Jiang Mengyao. Kau anggap aku bodoh. Kau kecelakaan mobil. Aku memang senang. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan memfitnahku. Memang aku tidak punya bukti. Tapi hari ini berbeda. Kau membawa pisau dan menerobos masuk ke ruang rawat inapku. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kita lihat nanti saat polisi datang. Apalagi yang bisa kau sangkal. Tidak. Nona Catherine. Aku salah. Kau tidak bisa lapor polisi. Kalau Yan Cheng tahu. Dia tidak akan melepaskanku. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kalau tahu begini. Kenapa dulu kulakukan. Nona Catherine. Kumohon. Rui-Rui tidak bisa hidup tanpa ibu. Aku hanya punya satu putra. Rui-Rui. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mohon. Aku mohon. Demi Rui-Rui. Tolong beri aku kesempatan hidup. Aku mohon. Aku akan bersujud padamu. Aku mohon. Bangunlah. Demi Rui-Rui. Aku bisa tidak lapor polisi. Pergilah. Terima kasih. Maaf. Maafkan aku. Kau masih terlalu mudah untuk melawan aku. Yun Ran. Yun Ran. Song tahu. Yun Ran menghilang. Cari dia dengan cara apapun. Dan juga Jiang mengyau. Kenapa aku ada di sini? Jangan buang-buang tenaga. Kau tidak akan bisa kabur. Kau membawaku kesini mau apa sebenarnya? Kau sudah membuatku sengsara begini. Dan masih memegang kelemahanku. Tentu saja aku harus membasmi sampai ke akar-akarnya. Aku sudah melepaskanmu sekali. Kenapa kau masih ingin membunuhku? Jika kau benar-benar menjadi pembunuh. Kau ingin putramu seumur hidup tidak bisa mengangkat kepalanya. Itu tidak perlu kau khawatirkan. Lihat tali Rami itu. Kuatkan. Surat wasiatnya sudah kusiapkan untukmu. Semua orang akan mengira kau bunuh diri. Tidak akan ada yang mencurigai ku. Dasar orang licik dan tidak tahu malu. Jika Huo Yan Cheng menyadari aku menghilang. Aku yakin dia pasti akan mencariku. Jangan mimpi di siang bolong. Huo Yan Cheng sekarang tidak ingin melihatmu lagi. Karena dia mengira kau dan Tang Zi Yuan. Sudah kawin lari. Hahaha. Dia sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Bahkan jika kau mati sekarang. Dia tidak akan meneteskan air mata untukmu. Jiang mengyau. Kenapa kau sangat membenciku? Haruskah kau membunuhku? Sampai sekarang. Aku tidak keberatan berbaik hati untuk membuatmu menjadi hantu yang mengerti. Dasar jalan. Wajahmu sangat mirip dengan Su Yun Ran. Sejak kemunculanmu. Jiwa Yan Cheng seperti tertarik olehmu. Jika kau masih hidup. Seumur hidup aku tidak akan bisa menjadi istrinya. Jadi karena ini. Kau salah khawatir. Huo Yan Cheng hanya ingin memanfaatkan aku untuk bekerja sama dengan HJ Group. Dia sama sekali tidak tulus padaku. Lagi pula. Apa gunanya aku mirip dengan Su Yun Ran? Su Yun Ran saat itu sedang hamil anaknya. Bukankah dia tetap diperintahkan untuk dibakar hidup-hidup? Huo Yan Cheng sama sekali tidak pernah mencintai Su Yun Ran. Yun Ran. Su Yun Ran. Hahaha. Su Yun Ran. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Awalnya bukan Yan Cheng yang menyuruhku untuk membakarnya hidup-hidup. Akulah yang mengatasnamakan dia untuk membakar Su Yun Ran hidup-hidup. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Ternyata kau yang ingin membakarku. Yang kubakar adalah Su Yun Ran. Apa hubungannya denganmu? Kau. Kau Su Yun Ran. Tidak mungkin. Aku sendiri yang membakarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar. Meskipun kau licik. Tapi Raja Neraka tidak menerimanya. Hahaha. Bagus. Aku bisa membunuhmu sekali. Maka aku juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Dasar jalan. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Saudari. Jangan sampai kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Yan Cheng, kamu kapan? Kalau aku tidak datang, apa kau mau melihatnya membunuhmu? Bukan. Bukan. Anakku. Apa ada kesalahpahaman? Yao Yao bukan orang seperti itu. Kesalahpahaman. Lagi-lagi dialog yang sama. Bu, dia sengaja membunuh. Yan Cheng bukan seperti itu. Kemarin aku berbaik hati menjemuknya di rumah sakit. Tapi dia malah menyuruhku keluar dari keluarga Huo. Dan mengancamku dengan Rui Rui. Bilang akan mencelakainya. Aku melakukan itu untuk melindunginya. Bagus. Aku sudah tahu kalau rubah betina ini bukan orang baik. Kau berani mengancam dengan Rui Rui. Kau benar-benar keterlaluan. Percaya atau tidak. Aku akan memenjarakannya seumur hidup. Jiang Meng Yao. Sampai kapan kau akan terus membalikkan fakta. Yan Cheng. Kamu tidak punya bukti. Kenapa menuduhku seperti itu? Benar. Nak. Ibu sudah hidup bersama Yao Yao selama bertahun-tahun. Ibu paling mengerti sifatnya. Jangan dengarkan fitnah rubah betina itu tentang Yao Yao. Mau bukti ya? Pada hari Catherine kecelakaan, Song Tao membawa orang untuk menggeledah tempat uji coba mobil dan menemukan lipstik. Setelah dicocokkan denanya, pemilik lipstik ini adalah kau. Jiang Meng Yao. Benarkah? Tidak mungkin. Kau lupa. Selama waktu itu, kamu menyuruh pengawal untuk mengawasiku di rumah. Tidak mengizinkanku keluar. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk pergi ke tempat kejadian kecelakaan. Lagi pula aku juga tidak punya nyali untuk melakukan itu. Lipstik ini. Benar. Adalah milikmu. Kau tidak punya nyali untuk itu. Tadi aku dengar kau mengaku sendiri. Kebakaran tahun itu kaulah dalangnya. Yao Yao. Apa ini benar? Bukan. Aku hanya bicara sembarangan. Kamu tidak punya bukti kuat. Tidak bisa membuktikan apapun. Aku masih punya bukti lain. Aku masih punya bukti lain. Si Yao An. Kamu ngomong apa? Bukti apa? Buktinya adalah dia. Kuo Rui. Rui Rui. Ngapain kamu kesini? Siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pulang. Cepat pulang. Rui Rui. Jangan takut. Kakak ada di sini. Katakan semua yang kamu tahu. Rui Rui. Ada ayah di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomong saja. Ayah. Pada hari bibi Katrin kecelakaan mobil. Katrin. Aku ingin kau hidup datang ke sini. Dan tidak akan pernah bisa pergi hidup-hidup. Halo. Ibu mau ngapain? Tidak. 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 Yang mengyau. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kau bantah. Yao Yao. Apa ini benar-benar perbuatanmu? Aku. Jiang mengyau. Kenapa bisa melahirkan anak tidak berguna sepertimu? Bu. Guru bilang kalau berbuat salah harus mengaku. Jangan terus berbuat salah. Diam kamu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putra sepertimu. Ibu. Menurutku. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ibu Rui Rui. Ada apa ini? Yao Yao. Rui Rui kan putra kandungmu. Kenapa kau tega bertindak sekejam itu? Jiang mengyau. Biar ibu tanya padanya. Dia pasti sedang bingung. Yao Yao. Kenapa kau bisa melakukan hal seperti ini? Cepat minta maaf pada Yan Cheng. Hah. Minta maaf. Iya. Bagaimanapun juga. Membunuh itu melanggar hukum. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Lagi pula. Rui Rui kan putra kandungmu. Kenapa kau tega bertindak sekejam itu? Kau benar-benar bodoh. Cepat minta maaf. Cepat. Cepat. Bu. Nenek. Aku tidak salah. Dialah yang berulang kali menghalangiku. Selain dia. Apa salahku? Dan kau. Huo Rui. Bocah kecil. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkanmu. Bukan untuk membuatmu hidup enak. Jika kau tidak bisa membantuku menjadi nyonya Huo. Aku membesarkanmu untuk apa? Mengyau. Kau gila. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Diam. Dasar Nenek Sihir Tua. Kalau bukan karena ingin menjadi nyonya Huo. Kau pikir kenapa aku harus mendekatimu? Kau belum tahu. Aku menaruh obat pencahar di bubur sarang burung waletmu. Aku akan meracunimu sampai mati. Nenek Sihir Tua. Jiang Mengyau. Lepaskan ibuku. Tenanglah. Aku datang ke sini kali ini. Tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Huo Yan Cheng. Karena kau sudah tahu segalanya. Aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Kalau begitu, aku akan menyeret Nenek Tua ini mati bersamaku. Mengyau. Aku sudah sangat baik padamu. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Jiang Mengyau. Jangan mendekat. Baiklah. Aku tidak akan mendekat. Apa yang kau inginkan? Uang. Berapapun yang kau mau. Aku bisa berikan. Uang. Kesetiaanku padanya tidak bisa diukur dengan uang. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau tidak pernah melihatnya. Matamu hanya tertuju padanya. Kaulah yang membuatku seperti ini. Aku ingin kau merasakan keputusasaan yang sama sepertiku. Aku ingin kau hidup seperti mati. Jiang Mengyau. Jangan mendekat. Kau menarik ibuku untuk mati bersamamu tidak ada artinya. Tidak ada cara lain. Aku akan mati bersamamu. Sesuai keinginanmu. Memisahkan aku dan Yunran. Bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Bagus. Aku suka ini. Kemari. Anakku. Anakku. Kemari. Anakku. Jangan. Jangan mendekat. Serang. Lepaskan aku. Jiang Mengyau. Karena kau telah membesarkan Rui-Rui selama bertahun-tahun ini. Aku sudah cukup berbaik hati padamu. Tidak kusangka kau sekejam ini. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Tidak. Tidak. Yan Cheng. Yan Cheng. Aku salah. Yan Cheng. Bawa pergi. Yan Cheng. Tidak. Yan Cheng. Yan Cheng. Anakku. Anakku. Cepat minta tolong pada ayahmu. Aku ibumu. Aku ibumu. Kau harus menyelamatkanku. Anakku. Cepat pergi. Yan Cheng. Sudah. Jangan sedih lagi. Mulai sekarang. Aku kakakmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Yunran. Aku dengar ada masalah di sana. Bagaimana kamu terluka? Aku baik-baik saja. Xi Yuan. Masih bilang baik-baik saja. Membuat keributan sebesar ini. Aku khawatir. Ayo. Kita ke rumah sakit. Kalau mau mengejar. Cepat kejar. Cepat. Bu. Nah. Sebelumnya ibu sudah pikun. Lima tahun yang lalu. Karena kakakmu meninggal dunia secara tak terduga. Ibu saat itu sangat sedih. Kemudian ibu dengar. Mengyawo hamil anak kakakmu. Ibu sangat bahagia. Jadi ibu memanjakannya seperti harta karun. Tidak disangka hati wanita ini begitu jahat. Tadi kalau bukan karena Catherine yang menyelamatkan ibu. Ibu mungkin sudah mati. Bu. Dia bukan Catherine. Melainkan Su Yunran. Anak yang bernama Xiao An itu putraku. Apa? Tak disangka setelah lima tahun. Kalian berdua masih punya kesempatan untuk bersama lagi. Nah. Cepat kejar dia. Ibu tidak akan ikut campur urusan kalian berdua lagi. Cepat pergi. Cepat. Baiklah. Aku pasti akan membawa mereka kembali. Cepat pergi. Cepat. Su Yunran. C.E.O.H.O. Ada urusan apa lagi? Sudah lima tahun. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih karena bersedia kembali. Sepertinya C.E.O.H.O. salah orang lagi. Mengira aku mantan istrinya. Aku tidak salah orang. Aku sudah melakukan tes DNA untuk Xiao An. Dia putraku. Kau adalah Su Yunran. Satu-satunya istriku. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Jadi. Aku ingin bicara sesuatu padamu. Yunran. Aku selalu mengira aku membencimu. Tapi saat aku tahu kau meninggal dalam kebakaran. Aku sangat terpukul. Saat itulah aku baru tahu betapa aku mencintaimu. Sudah lima tahun. Aku selalu ingin mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu. Akting C.E.O.H.O. bagus juga ya. Lima tahun yang lalu. Kau membohomiku sampai aku jatuh cinta padamu. Lima tahun kemudian. Sekarang lebih dramatis lagi. Kenapa? Apa kau masih berpikir aku adalah gadis naif? Yang rela melakukan segalanya untukmu. Seperti Su Yunran yang dulu. Urusan lima tahun lalu tidak ada hubungannya denganku. Jiang mengyaolah yang. Dia yang bertindak sendiri. Tapi lalu bagaimana? Kalau bukan karena kau membawa Jiang mengyao pulang. Apa dia punya kesempatan untuk menculikku? Huo Yan Cheng. Pada akhirnya. Kaulah yang mencelakaiku. Kaulah yang membuatku hampir mati terbakar. Menahan rasa sakit terbakar. Kaulah yang membuatku tersiksa oleh mimpi buruk selama ribuan malam. Kaulah yang membuat anakku. Sejak lahir. Diajek orang lain karena tidak punya ayah. Maafkan aku. Aku telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Orang yang paling pantas kau minta maaf bukanlah aku. Melainkan Lu Uluo. Siapa Lu Uluo? Lu Uluo adalah adik perempuan Xiao An. Yun Ran melahirkan anak kembar tahun itu. Kembar. Maksudmu? Aku punya anak perempuan lagi. Benar. Putrimu. Berkat kau dan Jiang Meng Yao. Lahir dengan gagal ginjal dan membutuhkan transplantasi ginjal. Jika tidak. Dia tidak akan hidup lama lagi. Apa? Yun Ran. Maafkan aku. Aku akan menebusnya padamu. Percaya padaku sekali lagi. Oke. Aku akan menebusmu dan anak-anak kita. Percaya padamu. Kenapa aku harus? Kecuali kau merobek hatimu dan menunjukkannya padaku. Tidak bisa melakukannya. Kan. Kalau begitu tutup mulutmu. Huo Yan Cheng. Kita semua sudah dewasa. Yun Ran sudah mengatakannya dengan jelas. Semoga kau tidak mengganggunya lagi di masa depan. Su Yun Ran. Apakah hanya jika aku mati? Hanya jika aku merobek hatiku. Kau baru akan percaya padaku. Baiklah. Kalau begitu akan ku robek hatiku dan menunjukkannya padamu. Ayo. Berangkat. Itu hanya taktik mengasihani diri. Aku tidak akan percaya padanya. Ternyata meskipun aku benar-benar mati. Kau tidak akan memaafkanku. Yun Ran. Percaya atau tidak. Kau adalah wanita yang paling kucintai seumur hidupku. Huo Yan Cheng. Aku mati. Kau bisa mengambil ginjalku untuk ditransplantasikan ke putri kita. Si Yuan. Berhenti. Yun Ran. Berhenti. Yan Cheng. Yan Cheng. Yan Cheng. Bangun. Bangunlah. Yan Cheng. Kau masih peduli padaku. Yan Cheng. Yan Cheng. Jangan tidur. Huo Yan Cheng. Kau berhutang padaku. Berhutang pada anak-anak. Seumur hidupmu tidak akan bisa membayarnya. Jika kau tertidur. Seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Yan Cheng. Ibu, tenang saja. Aku akan merawat Rui-Rui dengan baik. Yun Ran. Terima kasih. Sama-sama. Sudah seharusnya. Hah. Sudah setahun. Ibu teringat semua hal yang ibu lakukan padamu dulu. Wajah tua ini malu sekali. Yun Ran. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Ibu. Jangan bicara seperti itu. Rui-Rui. Kemari. Rui-Rui. Kenapa kamu tidak bermain dengan mereka? Tante Yun Ran. Ibuku hampir menyakitimu. Kamu tidak marah padaku. Ibumu yang berbuat salah. Apa hubungannya denganmu? Aku tahu kau anak yang baik. Pergi bermainlah. Ya. Bagus sekali lihat. Andai saja Yan Cheng juga ada di sini. Pasti akan lebih baik. Ibu. Jangan menangis. Dulu Yan Cheng bersih keras ingin mendonorkan ginjalnya untuk Luwuluo. Menolak untuk menerima perawatan. Mengakibatkan kondisinya memburuk. Sehingga dia koma sampai sekarang. Tapi aku yakin cepat atau lambat dia akan bangun. Hem. Ibu juga percaya. Yun Ran. Aku pulang. Yan Cheng. Ayah. Ayah. Pelan-pelan. Nak. Tubuhmu baru saja pulih. Tidak mau. Aku ingin semua orang tahu. Aku. Kuo Yan Cheng. Adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kita bicarakan nanti malam. Tidak pantas untuk anak-anak. Tidak pantas untuk anak-anak.